Kripto Klinik NanoFest Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai transaksi keuangan tanpa pihak sentral. Saat ingin transaksi keuangan tanpa pihak ketiga atau pihak sentral, maka decentralized finance atau yang disingkat menjadi DeFi adalah jawabannya. DeFi adalah ekosistem aplikasi keuangan yang berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritasi pusat seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Dalam sistem decentralized finance, pengguna bisa bertransaksi dengan pihak lainnya secara peer-to-peer tanpa ada otoritasi yang berani mengganggu atau menangguhkan atau membatalkan kegiatan tersebut. Kebutuhan akan DeFi juga berasal dari fakta bahwa layanan dan infrastruktur keuangan tidak tersedia hampir untuk 1,7 miliar orang di seluruh dunia. Karena itulah dengan adanya jaringan terdesentralisasi ini, segala kegagalan infrastruktur dapat diatasi dan dapat dipastikan semua pencatatan data dapat disimpan dan dibagikan ke berbagai node di seluruh jaringan. Selain sebagai sistem transaksi peer-to-peer, hal azim dari DeFi adalah biasa dilengkapi dengan aset kripto sebagai alat pembayaran, sekaligus berinvestasi tentunya. Bahkan kini sektornya pun beragam, mulai dari lending atau meminjam kripto, staking menyimpan kripto atau berimbar hasil, serta swap untuk menukar hasil kripto. Setiap transaksi yang dilakukan di atas DeFi pasti akan membutuhkan koin natif dari blockchain platform tersebut untuk biaya transaksinya. Contohnya saja, transaksi di Uniswap akan membutuhkan Adder. Umumnya, aplikasi DeFi dibuat menggunakan smart contract di atas sebuah blockchain platform Ethereum yang merupakan salah satu aset kripto terpopuler selain Bitcoin. Smart contract inilah yang membuat DeFi berjalan secara otomatif tanpa kehadiran pihak sentral. Ada beragam jenis decentralized finance atau DeFi yang ditawarkan saat ini. Satu, adalah DEX atau decentralized exchange yang merupakan tempat jual beli aset kripto tanpa pihak ketiga. Dan menggunakan smart contract, contohnya aplikasi Uniswap. Kedua adalah decentralized lending market yang merupakan tempat pinjam-meminjam aset kripto. Presentasi bunga ditentukan secara otomatis berdasarkan likuiditas dalam market dan permintaan untuk meminjam aset kripto. Contoh aplikasinya adalah Compound. Ketiga, berikutnya adalah decentralized derivative. Jadis ini adalah instrumen yang akan mengikuti nilai akhir dari aset yang menjadi pendukungnya. Cara kerja derivatif ini mirip dengan cara kerja reksadana yang akan melacak pergerakan harga aset yang mendukungnya seperti saham atau obligasi. Contoh aplikasi dengan jenis DeFi derivatif ini adalah Synthetic. Keempat, adalah decentralized insurance yang merupakan konsep asuransi untuk menggantikan penjamin asuransi dengan smart contract. Contohnya adalah Nexus Mutual. Dan yang terakhir adalah Oracle yang merupakan protokol untuk menghubungkan data dari luar blockchain ke dalam blockchain. Contohnya, jenis ini adalah Chainlink. Nah, itu tadi penjelasan mengenai transaksi keuangan tanpa pihak sentral. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut, langsung aja cek video lainnya di kategori Crypto Clinic. Dan kalau kalian baru di sini, jangan lupa nih tekan subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah kira-kira video apa lagi sih yang harus kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. NanoFest, grow your wealth, your own way. Terima kasih telah menonton!